Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Adayuning Tias PR Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesukian Kepala Sekolah Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun twitter penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini SMA Negeri 1 Perjuangan Jawa Tengah 2011 Bicara tentang sekolah Banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan Bangunan-bangunan tua yang dijadikan sekolahan Ada pula yang membangun dari nol Di lahan yang sangat luas untuk didirikan sekolah Sekolah, tempat untuk menuntut ilmu Membangun karakter dan mempersiapkan untuk masa depan Tidak hanya manusia yang menghuni sekolah Tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat Yang disebut dengan sekolahan Berbagai cerita mengenai sekolahan sudah marak di masyarakat luas Setiap sekolah pasti punya ceritanya masing-masing Kali ini kita akan membahas sebut saja SMA Negeri 1 Perjuangan Yang terletak di Jawa Tengah Kala itu aku masih duduk di kelas 11 jurusan bahasa Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku ini Kelasku tepat berada di bawah lab biologi Dan di dalam lab biologi ada tengkorak asli manusia Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahanku Beliau mendidikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa Pengabdian seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa Tapi tidak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini berubah menjadi horor Pasalnya kalau tengkorak asli manusia pasti ada sesuatu di dalamnya Mungkin ini salah satu alasan sekolahku dibilang angker Tanpa tengkorak itu pun sekolahku sudah angker Selasa sepulang sekolah anak OSIS rapat untuk menghadapi hari esok Yaitu hari Pramuka yang jatuh pada hari Rabu Untuk petugas upacara dari anak OSIS Jadi mau tidak mau kami harus mempersiapkan segala hal Aku sebagai ketua OSIS diminta tolong oleh guru Untuk menghandle upacara hari Pramuka Saat aku sedang berjalan di lorong tengah Antara lapangan basket dan ruang BK Bapak Samsuri guru bagian kesiswaan mewanggilku Randy, ke ruangan Bapak sekarang Pinta Pak Samsuri kepada aku Siapa? Jawabku dengan sikap Aku yang sedang menenteng makanan yang aku beli dari kantin Langsung aku serahkan kepada temanku Dan langsung mengikuti langkah Pak Samsuri Besok ini hari Pramuka Karena tidak ada yang bertugas Jadi anak OSIS yang tugas ya Ren Nanti pulang sekolah latihan Konsumsi Nanti minta sama Mbok Rum Bapak sudah bilang beliau Pak Samsuri menjelaskan maksud dan tujuannya Baik Pak Nanti saya sampaikan kepada anak OSIS yang lain Mohon maaf Pak Ada lagi Jawabku Tidak Bisa kembali ke kelas Ren Terima kasih Saud Pak Samsuri Baik Pak Sama-sama Randy pamit Aku memberi salam dan langsung kembali ke kelas Oh iya Mbok Rum ini adalah ibu kantin favorit di SMA Beliau orangnya ramah sekali Dan sering memberi kami anak OSIS makanan Ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore hari Namanya juga anak SMA Uang jajan pas-pasan Ketika diberi makanan ya senangnya bukan main Sepulang sekolah seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola Tiang bendera SMA Negeri 1 Perjuangan Tercinta ini sangat besar Seperti tiang di Istana Presiden Bisa dibayangkan Persiapan selesai kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan Supaya besok bisa bertugas dengan maksimal Hari Rabu pun tiba Semua warga sekolah tanpa terkecuali mengenakan seragam pramuka lengkap Semua mengikuti upacara memperingati hari pramuka dengan hikmat Selesai upacara kami pelajaran seperti biasa Kabar burung dari kelas 12 Bahwa akan ada penyambutan lambang tunas kelapa di sekolah Dan benar saja Aku kembali dipanggil Pak Samsuri Untuk mengkoordinasikan seluruh siswa Supaya ikut penyambutan Bel istirahat kedua berbunyi Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola Penyambutan lambang tunas kelapa ini Dihadiri oleh Bapak Bupati Bapak Gubernur dan tamu-tamu penting lain Lambang tunas kelapa ini Bawa untuk mengurutkan jalur gerilya Jenderal Sudirman Bayangin saja Istirahat kedua jam 12 siang Dan harus berkumpul di lapangan Sungguh sangat malas Aku pun sebenarnya sangat males Tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah Ya harus aku lakukan Selesai penyambutan kita semua kembali pelajaran Tapi tiba-tiba Ada pengumuman bahwa tidak boleh ada satupun siswa Yang keluar dari kelas Untuk semua siswa Diharapkan tidak meninggalkan kelas Dengan alasan apapun Terima kasih Karena penasaran aku keluar sendiri Dan mencari tahu Kenapa siswa tidak boleh keluar kelas Maklum Ketua OSIS biar tahu Nanti kalau ditanyai sama anak-anak Aku berjalan melewati lorong menuju ruang BK Dan aku bertanya kepada salah seorang siswa Yang berada di dalam ruang BK Ada apa? Tanyaku sedikit berbisik Kepada adik kelas yang duduk di sana Anak-anak 12 ipah Kesurupan mas Jawab adik kelas ini Sontak membuatku kaget Eh Sekarang pada dimana yang kesurupan? Tanyaku Masjid mas Sahut adik kelas ini Tanpa basa-basi lagi Aku segera bergegas ke masjid depan Ingin melihat anak-anak yang kesurupan Baru saja berjalan ke arah ruang guru HP ku berbunyi Ternyata ada SMS dari putra Wakil ketua OSIS Yang isinya Red Teman-teman dipulangkan Kamu nganterin Iksan pulang ya Iksan anak kelas 11 Pokoknya Harus kami yang nganterin Aku handle sekolah Isi SMS dari putra Tanpa pikir panjang Aku langsung mencari anak yang bernama Iksan Dan langsung mengantarkannya pulang Kala itu aku masih memakai motor vega Badanku kecil sedangkan badan Iksan besar Jadi lucu saja kalau dilihat Tapi ya sudahlah Yang penting sudah melaksanakan tugas Sepulang aku mengantar Iksan Aku langsung kembali ke rumah Tanpa mengecek suasana smaper SMA berjuangan Malas juga harus berurusan dengan demik Keesokan harinya yaitu hari Kamis Setiap pagi smaper pasti melakukan literasi selama 15 menit Hari ini jadwal membaca Al-Quran Jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi Memulai membaca Al-Quran Setelah selesai literasi Tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk Tiang bendera jatuh Pas di tangga arah naik ke kelas 11 Di waktu yang bersamaan Kaca jendela kelas 16 pecah Benar-benar pecah tanpa tanda-tanda Atap tangga ambrol Sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 Tidak bisa turun dan sempat ketahan Panik, ricu Teriakan dari berbagai penjuru sekolah Selang beberapa menit Tiba-tiba ada pengumuman Untuk semua siswa diharapkan tetap di kelas Agar situasi kondusif Ikuti pengumuman selanjutnya Terima kasih Bukannya kondusif Tetapi malah semakin tidak bisa terkendali Anak-anak yang penasaran dengan tiang bendera Malah membuat kerumunan di sekitar tangga Ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu bisa ambruk Semua mata tertuju kepada tiang bendera Tanpa disadari Di saat itu juga terjadi kesurupan masal Kenapa masal? Karena lebih banyak daripada hari Rabu kemarin Kemarin sekitar 10 orang siswa Dan sekarang hampir sekitar 33 siswa yang kesurupan Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya Tiang bendera Pecahnya kaca kelas 10 Dan kesurupan anak-anak Tidak ada yang tahu Makin banyak anak yang mendekati area tangga Akhirnya ada segerombolan kakak kelas yang datang Merangsak di tengah kerumunan Lalu berteriak-teriak membuarkan kerumunan Masuklah sekarang Atau akan semakin banyak korban Kata salah satu kakak kelas Korban? Apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas Akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing Yang dipikirkan sekarang adalah Bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 Bisa turun Karena atap tangga ambrol Menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan sekali Untuk dilalui Sekitar pukul 8 pagi Akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat Dan bisa mengevakuasi semua siswa Akhirnya Tanpa ada pengumuman seperti kemarin Siswa yang masih selamat dari kesurupan Dipulangkan segera Semua harus meninggalkan sekolah Agar korbannya tidak semakin banyak Karena aku merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sekolah ini Aku mencari tahu penyebab kesurupan masak Aku mencoba menelisik di kalangan adik kelas Kenapa adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong Pada kakak kelas Apalagi embel-embelku ketua OSIS Aku bertanya kepada Mei Yang memang sensitif sama makhluk gaib Mei, sebenarnya dari kemarin ada apa? Tanyaku pada Mei yang sedang berada di taman Duduk menyendiri Mas Randy Berhamburan mas Jawab Mei lirik Apanya Saudku dengan cepat Jadi hari Rabu kemarin Mbak Santi dan Mbak Devi keluar dari kamar mandi kelas 12 Udah diem aja mas sampai kelas Nah Ketika masuk kelas pun Enggak menyapa gurunya Eh langsung duduk aja Kata Mei Terus apa hubungannya dengan ini Mei? Sambungku cepat saking penasarannya Enggak selang berapa lama mereka duduk Tiba-tiba Mbak Devi mengebrak meja keras kali mas Berdiri Terus merebut sepidel yang dibawa oleh guru fisika Dan menulis di papan tulis Jelas Mei Bajilak Nulis apa? Tanyaku penasaran Pergilah Mei menuliskan ini di secara kertas Habis Mbak Devi nulis itu Dari tempat duduk belakang sendiri Mbak Santi menjerit keras sekali mas Itulah awal pada kesurupan Penjelasan Mei yang sedikit membuatku heran Kenapa bisa tanpa sebab seperti itu Apa yang sebenarnya membuat mereka menampakkan diri? Mei juga menjelaskan bahwa setelah Mbak Santi dan Mbak Devi kesurupan Teman sekelasnya berusaha menolong Buruknya Bukan tertolong tapi teman-temannya Ikut kesurupan dan menyalur ke teman-teman yang lain Kronologi hari pertama kurang lebih seperti itu Karena aku takut ketahuan guru Aku memutuskan untuk meninggalkan Mei dan mencari orang Yang bisa memberikan informasi Aku berkeliling sekolah mencari-cari anak-anak indigo Yang sekiranya bisa aku tanyai Setelah mengitari sekolah Tidak aku temui siapapun Lalu aku kembali menemui Mei Berharap dia belum pulang Dan benar saja Mei masih duduk di sana Langsung aku temui dan kuajak bicara Mei Panggilku Mas kenapa balik lagi Tanya Mei Kalau yang hari ini gimana Tanya aku lirik Kalau yang hari ini sebenarnya Ada kaitannya dengan yang kemarin Mas Jawab Mei dengan santai Tanpa ada harap-harap cemas Mbak Santi dan Mbak Devi lagi Tebaku sambil mengerutkan jidat Iya mas Setelah kejadian kemarin Mbak Devi diantar pulang ke kos Dan tadi pagi Sudah berangkat ke sekolah seperti biasa Jadi setelah kejadian kemarin Mbak Devi setiap melihat keramaian Pasti langsung menjerit histeris Ceritanya sangat melengking Penjelasan Mei membuatku cukup terjengak Terus Mei Pintaku untuk Mei segera melanjutkan penjelasannya Pokoknya Mbak Devi jalan dari kelas 10-9 Mau ke parkiran mas Ketika sampai di kelas 10-6 Pas banget yang bendera ambruk Dan kaca kelas 10-6 pecah Ya disitu juga Mbak Devi teriak sangat keras Nah disaat yang bersamaan Ketika Mbak Devi menjerit Mbak Santi yang ada di parkiran Ikut menjerit mas Pokoknya kejadian itu di satu waktu Jelas Mei Asli Ini membuatku lemas ketika Kamu tahu Kenapa kau bisa jadi seperti ini Mei? Tanyaku Enggak mas Jawab Mei lirik Menatapku dan sedikit tersenyum Setelah percakapan itu Mei meminta pamit dan langsung pergi Gossip yang beredar di semua angkatan adalah Penunggu sekolahku Merasa terganggu Terganggu dengan apa Tidak ada yang bisa menjelaskan Hari Kamis berlalu dengan banyak misteri yang terpaksa terbungkam Setelah kejadian hari Kamis ini Memang masih ada saja yang mengalami kesurupan Tapi hanya satu dua orang saja tidak masal Dari situlah sekolahku mulai terkenal Dengan sebutan Sekolah Angker yang banyak penunggunya Sembilan tahun kemudian Aku sudah menjadi alumni Menua bersama dengan cerita sekolah Yang kian hari kian tenggelam Atau bahkan kian hari Cerita sekolahku kian mendapatkan bumbu-bumbu cerita Kembaliku kunjungi tempat makan dekat SMA Yang dulu biasanya aku gunakan Untuk membolos pelajaran Di tempat ini aku menemukan jawaban yang selama ini terpendam Jawaban dari kesurupan masal Yang ada di sekolahku dulu Di warung makan sebut saja warung makan legendaris Aku bertemu dengan kakak kelasku yang bernama Mas Anak Mas Anak dulu adalah seksi perdemitan di sekolah Tapi pada saat kejadian itu Justru mas Anak tidak unjuk gigi sama sekali Kamu mas? Gimana kabarnya? Baik Sapa aku pada mas Anak Weh, Randy Baik Ren Sini loh sini Ngobrol dulu udah lama gak ketemu Balik sapa mas Anak Orang yang terkenal sangat supel di sekolah Iya mas Jawabku sambil senyum-senyum Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu Aku kemarin habis dari sekolah Ren Hantunya Masih banyak Canda mas Anak Sembari menepuk-nepuk bundaku Sambil menyelam minum air Mas Anak suka sekali membahas cerita-cerita horror yang ada Di sudut sekolahku Mumpung dia sedang memulai obrolan perihal demit Terbesit di pikiranku tentang kejadian 9 tahun lalu Dan akhirnya aku tanyakan saja padanya Iyakah mas Mas aku mau tanya Aku mulai perbincanganku Tentang demit Tanya aja Aku jawab Saud mas Anak Mas Anak Ingat Ketika kesurupan masalah itu gak Ketika 2011 Sebenarnya Ada apa mas Tanyaku Mau tahu yang sebenarnya Ren Jawab mas Anak Iya mas Sahutku dengan muka yang sangat serius Mas Anak memulai cerita kronologi sebelum kejadian 2 hari teror kesurupan di sekolah Kira-kira 1 minggu sebelum hari itu Minggu-minggu menjelang akreditasi sekolah Pasti pihak sekolah disibukan dengan merapikan tempat Mengumpulkan dokumen-dokumen Penataan ruang Penataan taman dan lain-lain Pokoknya akreditasi membuat semua warga sekolah sibuk Kerja cepat Dan kerja tepat Semua sudut sekolah harus mempunyai kegunaan masing-masing Semaper mempunyai banyak kamar mandi Bukan sombong Tapi memang kenyataannya Tapi ada satu kamar mandi yang tidak pernah dibuka Yaitu kamar mandi kelas 12 yang laki-laki Kamar mandi di sekolahku biasanya ada 3 kamar mandi Cewek dan 3 kamar mandi cowok Kamar mandi kelas 12 memang kamar mandi tertua diantara yang lain Mungkin saja karena sudah tua Kamar mandi satu itu tidak bisa dibuka Tapi sampai saat itu Tidak ada yang tahu penyebabnya apa Dan kenapa satu kamar mandi itu ditutup rapat Atas perintah kepala sekolah yang bernama Bapak Suharmadi Mau tidak mau kamar mandi itu harus dibuka Pak Suharmadi memerintahkan kepada Pak Waluyo Selaku penjaga sekolah Untuk membukanya Tapi Pak Waluyo menolak dengan keras Kamar mandi itu tidak boleh dibuka Dengan alasan apapun Pak Waluyo Besok kamar mandi kelas 12 yang tidak pernah dibuka Tolong dibuka ya Pak Mau direnovasi untuk akreditasi Perintah Pak Suharmadi kepada Pak Waluyo Maaf Tidak bisa Pak Saya tidak mau kalau harus membuka kamar mandi itu Bantah halus Pak Waluyo Loh Kenapa Pak? Saud Pak Suharmadi Ya pokoknya tidak bisa Pak Jangan dibuka Pindah Pak Waluyo Semua itu pasti ada alasannya Pak Saya langsung turun tangan Menangani hal sepilih seperti ini Hanya demi akreditasi Besok harus dibuka Itu kamar mandi kelas 12 Kalimat yang diucapkan Pak Suharmadi Cukup mengancam Pak Waluyo Tanpa ada salam Pak Waluyo pergi meninggalkan Pak Suharmadi Yang sedang naik pitam Beliau terlihat gugup Gagap Dan terburu-buru Seakan-akan sangat ingin menghindari kepala sekolah itu Kepala sekolah yang baru 3 bulan menjabat ini Mungkin belum tahu seluk-beluk sekolahan Jadi main ajam saja Bapak Suharmadi menjadi kepala sekolah di Smapper Menggantikan kepala sekolah yang lama Karena kepala sekolah yang lama Meninggal karena komplikasi Sebenarnya jika ingin ditoleh ke belakang Banyak kontroversi mengenai beliau ini Bagaimana tidak Sebelum di sekolahku Beliau menjabat di SMA yang kualitasnya Jauh di bawah Smapper Entah bagaimana jalan ceritanya Pak Suharmadi bisa dipercaya untuk memimpin Smapper Padahal di SMA yang dulu itu Beliau ada kasus yang gosipnya Menggelapkan uang Beliau juga orang yang sangat angku Tidak murah senyum Otoriter tidak bertanggung jawab Dan seperti tidak mumpuni menjadi seorang kepala sekolah Membuat peraturan-peraturan yang tidak dipikirkan Dampak positif dan dampak negatifnya Pak Suharmadi sangat emosi ketika Pak Waluyo meninggalkannya Tanpa pikir panjang Pak Suharmadi mencari tukang Untuk membuka paksa kamar mandi itu Persiapan dan demi persiapan Akhirnya terselesaikan Hariha akreditasi Pak Waluyo tidak berada di tempat Beliau sedang masuk angin Usut punya usut Pak Waluyo stres berat Karena memikirkan kamar mandi yang dibuka paksa Ternyata setelah dibuka oleh tukang Suruhan Pak Suharmadi Isi di dalam kamar mandi itu berupa peti Dan kain jarik yang kemasan Akhirnya peti dan kain jarik itu dibuang Di tempat pembuangan sampah besar Yang berada di belakang sekolah Pembuangan peti dan jarik Membuat hawa sekolah panas Sangat panas Dan warga sekolah merasakan kejanggalan-kejanggalan Akhirnya Pak Samsuri mendatangi Pak Waluyo Supaya beliau mau ke sekolah Karena sekolah sedang panas-panasnya Dan terasa gawat Emosi satu orang dengan orang yang lain Sangat tinggi Perang argumen berujung saling menjatuhkan Pak Waluyo hanya mengucapkan satu kalimat Sudah tiba saatnya Pak Waluyo yang memusatkan pandangan ke langit-langit rumah Kemudian ikut Pak Samsuri ke sekolah Sambil di sekolah Pak Waluyo mengecek kamar mandi laki-laki kelas 12 Dan benar saja Semua sudah tidak ada Lalu beliau memerintahkan semua siswa Untuk mencari peti dan jarik yang dibuang Pokoknya harus ketemu hari itu juga Semua sudut sekolah disisir dengan harapan Bisa menemukan barang itu Setelah pencarian berjam-jam tidak ada hasil Semua sudah lelah Dan akhirnya Pak Waluyo kembali pulang dengan kehampaan Hari selanjutnya dilanjutkan pencarian peti dan jarik Tetapi tetap saja nihil Karena faktor pikiran Usia yang sudah cukup tua Akhirnya Pak Waluyo kembali jatuh sakit Sampai bangun saja tidak bisa Mas Anang yang memilih tidak membantu kericuan di sekolah Ternyata diam-diam ia menjenguk Pak Waluyo di rumahnya Untuk mencari tahu ada cerita apa dibalik SMA 1 perjuangan Masih sakit Pak Tanya Mas Anang sambil memberikan sedikit pinggisan Wah lah nak Ya masih seperti ini Masih demam Jawab Pak Waluyo Semoga cepat sembuh ya Pak Hmm gini Pak Saya kemarin mau tanya Sebenarnya ada apa di sekolahan? Peti dan jarik itu? Apa ada keterkaitannya? Tanpa tedeng aling-aling Mas Anang langsung mengutarakan tujuannya Peti dan jarik yang dibuang oleh kepala sekolahmu itu Dulunya titipan dari Mbak Darmo Yang menjaga sekolahmu Sampai bisa sebagus seperti sekarang Aku hanya meneruskan perjuangannya Mbak Darmo nak Kalau pengen tahu yang sebenarnya terjadi Datang saja ke rumah Mbak Darmo Beliau masih sehat Masih suka cerita nak Jelas Pak Waluyo Saya boleh tanya-tanya sama Mbak Darmo? Tanya Mas Anang Boleh nak Sudah sana Jawab Pak Waluyo Iya Pak Saya pamit Terima kasih Ucap Mas Anang sambil berjabat tangan dengan Pak Waluyo Tidak sulit menemukan rumah Mbak Darmo Karena si mbak ini cukup terkenal dengan ilmunya Maklum orang dulu masih kental dengan kejawen Sekitar satu jaman Mas Anang akhirnya menemukan rumah Mbak Darmo Permisi mbak Mas Anang mengetuk pintu rumah yang sepertinya rumah Mbak Darmo Ya Seorang lelaki tua membukakan pintu Ini benar rumahnya Mbak Darmo? Tanya Mas Anang Iya benar nak Sini duduk Sini Ada apa? Ajang Mbak Darmo kepada Mas Anang untuk masuk ke ruang tamu rumahnya Gini mbak Saya siswa SMA 1 perjuangan Nama saya Anang Saya kesini disuruh Pak Waluyo Karena sekolahan sedang gawat Peti dan jarik yang ada di kamar mandi dibuang Sekarang sekolahan suasananya sedang panas Eh sebenarnya ada apa mbak di sekolahan itu? Tanya Mas Anang Dulu sekolahan itu bernama SMA Ngundi Luhur ketika tahun 1975 Kepala sekolahnya bernama Pak Purnomo Zaman dulu orang Jawa masih banyak yang mempunyai ilmu nak Ilmu yang bernama ilmu kejawen Jelas Mbak Darmo Lalu apakah ada hubungannya dengan peti dan jarik? Tanya Mas Anang sambil mengerutkan dahi Dulu sebelum dibangun sekolah Tempat itu alas yang sangat luas Salah satu tempat di alas itu Ada sumur Buddha yang umurnya ratusan tahun Kalau mau dibangun sekolah harus ada syaratnya Simba tidak tahu yang sebenarnya Apa syarat yang diminta sama yang menjaga alas itu? Tanpa disangka-sangka Ternyata Pak Purnomo Sudah membuat perjanjian dengan penguasanya Lanjut Mbak Darmo Perjanjian apa mbak? Saud Mas Anang Perjanjiannya Kalau mau membangun sekolah Pak Purnomo harus menyiapkan satu tempat Untuk memindahkan kerajaan gaib yang ada di alas itu Tempatnya adalah kamar mandi laki-laki Kelas 12 nak Tambah Mbak Darmo Dari pernyataan Mbak Darmo Mas Anang sangat sok Dan mulai menghubung-hubungkan sejarah smaper dibangun Dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh seluruh warga sekolah Sedikit demi sedikit rahasia ini akan segera terpongkar Dan smaper bisa kembali aman Peti dan jarik hilang Maka penghuni kerajaan gaib ini tidak terima Sedangkan sekarang Semua orang tidak tahu keberadaan benda itu Dan yang tahu betul detail peti dan jarik Hanyalah Pak Waluyok Penjaga sekolah Ya Lalu kenapa Mbak Devi menuliskan di papan tulis Minggato Itu ya Mas Anang masih mencari-cari jawaban tentang hal itu Hari selanjutnya setelah Mas Anang bertanya-tanya kepada Mbak Darmo Sekolah semakin gila Yang kesurupan hampir 50 orang Siswa berjatuhan dan teriak-teriak histeris Mbak Devi juga membebi buta Berteriak sangat keras Diikuti oleh Mbak Santi Ketika ada kesurupan yang menangani adalah warga sekolah sendiri Tapi kali ini ada beberapa orang Entah dari mana Masuk ke smaper untuk membantu menangani kesurupan masal Dan kembali Mbak Devi berucap Aku minta semua dikembalikan Ucap Mbak Devi dengan mata melotot Mendengar perkataan Mbak Devi Beberapa orang baru itu malah menantangnya Dan sekali lagi Mbak Devi berucap Aku minta tumbal Ucap Mbak Devi sambil tertawa lepas Mas Anang hanya mengamati semua kejadian dari penjuru ruang guru Ia tidak berani mendekat Karena suasana sudah sangat kacau Karena sangat tidak memungkinkan Untuk pelajaran Akhirnya siswa yang masih sadar dan selamat Dipulangkan langsung Daripada semakin banyak yang kesurupan Tapi bukannya pulang Ada rombongan anak kelas 10 IPS Malah main ke Yogyakarta Main ke Pantai Pasir Putih Lama bermain air di pantai Ada ombak besar datang dan menyeret salah satu anak-anak itu Yang bernama Usmar Usmar tergulung ombak Teman Usmar yang bernama Kemal Sempat ingin menolongnya Tapi Usmar sudah keburu sampai di tengah pantai dan tenggelam Kalimat terakhir yang diucapkan Usmar kepada Kemal adalah Tolong berikan kabar kepada ibuku Kalau aku bakal pulang Kata Usmar sebelum tenggelam Pecah tangis kesedihan teman-teman Usmar yang ada di sana Harusnya mereka pulang ke rumah dengan kesenangan Tetapi ini harus pulang dengan kesedihan Kalut tidak pernah terbayangkan akan seperti ini jadinya Anak-anak meminta tolong kepada Sars yang ada di pantai itu Dan dibantu oleh warga sekitar Pencarian demi pencarian terus dilakukan Tapi hari sudah hampir habis Dan Usmar belum kunjung ditemukan Dan terpaksa harus dilakukan pencarian keesokan harinya Keesokan harinya mayat Usmar ditemukan Dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan Mungkin ini yang dibilang Usmar sebelum terpulung ombak Dia pasti akan pulang Semaper berduga kehilangan salah satu murid kelas 10 Dan kalian ingat ketika Mbak Devi kesurupan Mengucap menginginkan tumbal Ya aku pun juga berpikir begitu Tapi Mas Anang masih berpikir positif Mungkin saja itu hanya kebetulan Dan sudah nasib Usmar Yang harus meninggal dalam keadaan seperti itu Malam harinya Iksan anak kelas 10 Yang pernah kuantar pulang Didatangi oleh Usmar Dan berkata Tolong aku Aku akan menetap di sekolahmu Sekolahmu tidak aman Kata Usmar di mimpinya Iksan Iksan yang ketakutan hebat Akhirnya jatuh sakit Ia demam dan harus istirahat di rumah Hari demi hari sekolah masih saja ada yang kesurupan Tapi tidak separah yang kemarin Mencapai 50 orang Jujur kami warga sekolah lelah Energi terkuras untuk hal yang tidak bisa dipercaya 100% Dari minggu sampai akan bertemu hari minggu lagi Belum ada solusi akan kekacauan sekolah Minggu pagi pihak sekolah dikagetkan Dengan kabar meninggalnya Mbok Ruk Ibu kantin yang baik hati Kronologi kejadian meninggalnya Mbok Ruk Kurang lebih 3 hari yang lalu Mbok Ruk pulang ke kampung halamanya Lalu kembali lagi ke rumah kontrakannya Yang tidak jauh dari sekolah Mbok Ruk turun dari angkot minggu dini hari Ketika turun Mbok Ruk tertabrak mobil yang melaju sangat cepat Mbok Ruk terpental lumayan jauh Jenazahnya ditemukan di selokan depan semaper Orang yang menabrak Mbok Ruk melarikan diri Yang digariskan yang maha kuasa Hari minggu kami seluruh warga sekolah smaper melayat ke kediaman Mbok Ruk Hari Senin setelah upacara Ada salah satu siswa kelas 12 Yang bernama Mbak Juli Kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS Dia berkata bahwa Pak Suharmadi mempunyai pesukihan Pesukihan yang mengancam seluruh penghuni sekolah Pesukihan yang membuat smaper menjadi hancur Tanpa Pak Suharmadi sadari Kalau tidak ingin ada seperti ini lagi Suharmadi harus pergi Teriak Mbak Juli Guru dan staf mencari Pak Suharmadi ke ruangan Beliau tidak ada Siswa ikut membantu mencari Pak Suharmadi Berharap beliau mau meminta maaf akan kejadian ini Tetapi tidak ditemui sosok Pak Suharmadi Sedangkan Mbak Juli Masih teriak-teriak menyuruh Pak Suharmadi pergi Ah pergi Suharmadi pergi Orang yang tidak punya tata kerama Membawa anak buah Cuma mau membuat gaduh alamku Pergi Kalimat-kalimat yang keluar dari murlut Mbak Juli Sontak membuat Kame yang menyaksikan ini Sangat tidak menyangka Bahwa kepala sekolahku sendiri Yang membuat smaper semakin hancur Dari pernyataan yang merasuki tubuh Mbak Juli Tentang anak buah Mas Anang yakin Bahwa anak buah yang dimaksud itu Adalah beberapa orang yang membantu kesurupan masak Dan ternyata Mereka bukan membantu untuk mengeluarkan dari tubuh anak-anak saja Melainkan juga Ingin mengusir penunggu yang ada di smaper Kembali lagi Sekolah dipulangkan pagi Karena kesurupan Yang terpenting sekarang adalah Keselamatan siswa Mbak Juli ditangani oleh pihak sekolah Sedangkan yang lain mencoba mencari keberadaan kepala sekolah itu Beliau pergi Tapi tidak dengan mobilnya Mobilnya ditinggal di sekolah Entah naik apa untuk melarikan diri Keesokan harinya Mbak Darmo akhirnya turun tangan Untuk mengusut kasus kesurupan dan pesugihan kepala sekolah ini Mbak Darmo mendudukan Mbak Santi, Mbak Devi, Vandi, dan Mbak Juli di ruang PK Ruang PK langsung dikelilingi oleh siswa satu sekolahan Karena mereka semua penasaran dengan kejadian-kejadian yang menimpa akhir-akhir ini Tanpa basa-basi Mbak Darmo langsung bertanya kepada Mbak Devi Kamu sudah mendapat dua orang Kurang apa lagi? Tanya Mbak Darmo kepada Mbak Devi Sudah, cukup Jawab yang ada dalam tubuh Mbak Devi Kalau sudah cukup Aku mohon kamu kembali Jangan mengganggu anak-anak lagi Pujuk Mbak Darmo Ya, aku kembali Tapi aku harus membawa Vandi Sahut yang ada di dalam tubuh Mbak Devi Sambil melirik Vandi dengan tatapan yang sangat tajam Anehnya, Vandi juga melakukan hal yang sama Tanpa ada rasa takut sedikitpun Kenapa Vandi? Kata Mbak Darmo Vandi dijaga oleh perempuan yang sangat cantik sekali Sejak kecil perempuan itu yang menjaga Vandi Nah, yang berada di tubuh Mbak Devi ini laki-laki Ternyata mereka saling suka Setiap pagi Vandi berpapasan dengan Mbak Devi Pasti memperlihatkan senyum termanisnya Sejak saat itu Vandi terlihat sedikit lemah lembut Dan menjauhi teman-teman laki-laki yang ada di kelasnya Bawa saja yang kamu suka Tapi Vandi tetap bersama aku Jelas Mbak Darmo dan segera mengeluarkan yang ada di dalam tubuh Mbak Devi Akhirnya Mbak Devi benar-benar sadar Selanjutnya Mbak Darmo mencoba membersihkan yang ada di dalam badan Mbak Santi Mbak Darmo mengenal sosok yang ada di dalam Mbak Santi Sempat berkomunikasi secara batin Lalu mengeluarkannya Mbak Santi benar-benar sadar Tinggal Mbak Juli yang masih dalam keadaan kesurupan Tidak disangka ternyata sosok yang ada di dalam Mbak Santi Berpindah ke tubuh Mbak Juli Kenapa kamu kemarin teriak-teriak? Ada apa? Tanya Mbak Darmo kepada yang ada di dalam Mbak Juli Aku dikepung orang banyak Yang mengumpungku adalah anak buah Suarmadi Suarmadi licik Membawa sesuatu yang besar Dan tidak ada tandingannya Itu di dalam mobilnya Jelas yang ada di dalam tubuh Mbak Juli Bentuknya apa? Tanya Mbak Darmo kembali Wanita cantik yang menggendong bayi Jawab yang ada di tubuh Mbak Juli sambil berbisik Tanpa ada perintah Semua siswa yang awalnya mengelilingi ruang BK Berbondong-bondong menuju mobil kepala sekolah Lagnat Merusak mobil Pak Suarmadi Dan menempeli kaca mobil dengan sticky note Yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran Dan surat-surat pendek Selang 5 menit Terjadi kesurupan masal Hampir 100 siswa yang mengalaminya Puncak kesurupan masal adalah hari Senin ini Sangat kacau dan tidak terkendali Mbak Darmo sangat emosi Karena siswa-siswa terlalu gegaba Sehingga menimbulkan kesurupan ini Dengan pemikiran yang sangat matang Mbak Darmo meletakkan sebuah baju Di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12 Lalu ditutupnya Sekali lagi Mbak Darmo berpesan Jangan sampai ada yang membuka kamar mandi ini lagi Kalau tidak mau ada tumbal-tumbal berikutnya Siswa yang mengalami kesurupan Akhirnya satu persatu bisa tertangani Alumni-alumni yang mengerti akan Perdemitan tiba-tiba datang Dan ikut membantu mengeluarkan Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam semua bersih Semua tenang dan disinilah Ishak tangis mulai terdengar Kalut menyisakan memori yang bisa membuat trauma Mas Anang melihat ada alumni yang bernama Mbak Dina Juga ikut datang Dulunya Mbak Dina sempat linglung Karena energinya bentrok dengan sosok yang bernama Mbak Yayu Mbak Dina linglung sekitar 6 bulan Dan akhirnya bisa kembali seperti semula Sosok Mbak Yayu adalah siswi tahun 2001 Ia penunggu tangga menuju kelas 11 Dia dulu meninggal Karena dibunuh oleh satam sekolah Sebelum dibunuh Mbak Yayu Berkosa di kamar mandi di belakang kelas 11 Setiap pagi Mbak Yayu selalu menyapa siswa Yang dapat melihatnya Dengan senyuman yang sangat manis Ternyata saat yang bendera ambruk Dan kaca jendela kelas 16 pecah Mbak Yayu lah yang membuatnya Untuk melindungi kerajaan gaib Yang ada di dalam kamar mandi Kelas 12 Yang sedang diserang oleh makhluk pesukihan kepala sekolah Keesokan harinya Semua siswa membuat petisi Untuk menurunkan Pak Suhan Mardi Dari jabatan kepala sekolah Sudah membuat kericuhan Dan tidak bertanggung jawab Hari selanjutnya Pak Suhan Mardi datang ke sekolah pagi-pagi buta Untuk mengambil mobilnya Dan sejak saat itu Tidak pernah tampak batang hidungnya Selang beberapa hari bertemu kembali Dengan hari Senin Upacara bendera yang biasanya diamanat diisi Oleh kepala sekolah Kali ini diisi oleh anak buahnya Tanya Pak Suhan Mardi Yang waktu itu Ikut dalam pengusiran sosok yang ada di sekolah Saat amanat Bapak ini berucap Sekolah ini Mau dibangun atau dihancurkan Tanya bapak-bapak ini Hancurkan Teriak seluruh warga sekolah Fandi langsung maju ke depan Merebut mic yang sedang dipegang Bapak itu Dan langsung menyuarakan Apa yang ada di dalam hatinya Dan mungkin Ada di dalam benak seluruh siswa Berdamailah dengan yang ada di sini Dia itu pemimpin Untuk memimpin kami Bukan untuk merajai Kami sudah tahu Apa yang sudah dilakukan kepalamu Kami sudah tahu Apa yang ada di dalam mobilnya Apa tidak kasihan dengan Usmar dan Bokrum Mereka meninggal Karena ulah kepalamu Teriak Fandi Tanpa sepatah kata Bapak itu menundukan kepala Dan langsung pergi dari sekolah Mungkin mereka terintimidasi Dengan perkataan Fandi kala itu Dan setelah hari Senin ini Empat hari selanjutnya Akhirnya kami warga smaper Mendapat kepala sekolah yang baru Oh iya kata Mbak Darmo Kenapa yang menghuni sekolah Meminta tumbal Dan yang diminta adalah Usmar dan Bokrum Karena Usmar adalah orang yang Yang paham akan dunia gaib Anak yang baik Dan supaya Usmar tidak ikut campur Hal ini lebih baik Usmar yang ditumbalkan Dan Bokrum Bokrum adalah orang yang Selalu melakukan ritual-ritual Yang diamanahkan Mbak Darmo kepadanya Untuk merawat kamar mandi kelas 12 Disamping itu Bokrum juga sangat baik Dan agar Bokrum tidak terpengaruh Akhirnya Bokrum lah yang diambil Dan kalian ingat Iksan Yang pernah kuantar pulang Waktu kesurupan Merajalela di sekolah pertama kali Simbahnya Iksan adalah teman dekat Dengan Pak Purnomo Kepala sekolah pertama smaper Jadi Iksan sangat dilindungi Dan ketika terjadi kesurupan itu Iksan sebenarnya kesurupan yang ada disitu Dan temanku menyuruhku mengantarkan pulang Waktu kesurupan itu Iksan dibuat bingung Persis seperti Mbak Dina Jadi dulu aku memboncengkan orang yang kesurupan Ya Tuhan Pak Suharmadi menggunakan pesukian itu Untuk perlindungan diri Mendapatkan tahta dengan menghalalkan berbagai macam cara Semoga ini semua dapat menjadi pelajaran kita semua Jangan tergiru oleh hal yang instan Semua itu ada sebab akibatnya Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton